Hai video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Nursafa Valdi ya Nah dia menanyakan Bagaimana sih cara mengetahui jaringan internet gangguan di suatu daerah soalnya jaringan 4G tempat di tempat sering mati sampai 20 menit baru normal lagi Terima kasih Nah di sini untuk memeriksa masalah jaringan itu sama aja ya melakukan menggunakan pingnya tekan Windows R lalu ketik cmd teman-teman bisa langsung ping aja ke domain seperti misalnya domainnya misalnya google.com Hai kalau replay berarti ada jawaban kalau nggak replay berarti tempat berarti internet gangguan nah sederhananya seperti itu tapi mungkin disini yang lebih dipertanyakan kalau jaringan sinyal masalah sinyal mungkin ya karena ini jaringan 4G kita akan coba membahas masalah sinyalnya nah di jaringan 4G itu kan kita menggunakan band ya teman-teman kita menggunakan band nanti teman-teman cari band 4G Indonesia Hai nah teman-teman klik aja nih yang mid-technology yang lengkap yah mid-technology Hai di sini ada daftar band 4G nah kalau teman-teman menggunakan kartu Telkomsel itu teman-teman bisa coba band yang ada di lokasi kita itu bisa teman-teman scan pakai aplikasi netmonster teman-teman lihat di netmonster itu mana band yang paling bagus yang SN SNR nya gede RSRP nya gede nah kalau band yang teman-teman pakai itu misalnya SNR nya itu kurang dari nol atau bahkan minus atau bahkan kecil atau sering loncat-loncat itu wajar internetnya sering gangguan karena SNR itu kalau dia semakin kecil berarti semakin banyak gangguan di sana Apakah itu terhalang ataupun gangguan masalah frekuensinya nah perhatikan lagi bagian RSRP nya saya akan coba login ya eh Hai ke saya akan coba login di sini ini adalah jaringan apa di mikrotik lagi LTI ya disini kan ada SRRP nih nah ini kekuatan sinyal ini ini pastikan gede-gede ya dan ini SNR kalau tonton melihatkan ini 18 DB nah ini bagus jaringannya bagus nah pastikan kalau di masnur pada itu pas dia jaringannya gangguan langsung cek sinyalnya sinyal 4G nya gimana gitu minus kah dia SNR nya turun kah turun sampai berapa jeleknya gimana Coba ganti-ganti di band lain kalau di lokasi kita itu ada band lain biasanya kan kalau di lokasi di Indonesia itu kalau di daerah pun biasanya ada band band ini ya band 3 dan band 8 Coba aja waktu gangguan tuh misalnya kita sekarang setnya di band 3 Coba ganti ke band 8 masih bermasalah juga enggak gitu lalu yang perlu bisa juga di BTS itu kalau sering mati lampu enggak gitu tapi kalau ini sering setiap di tempat sering mati sampai 20 menit baru normal lagi pastikan waktu disitu di BTS itu mati lam mati lampu atau enggak gitu karena di daerah itu banyak BTS BTS di daerah itu tidak ada jenisnya jadi kalau mati lampu dan langsung mati gitu kalau teman biasa misalnya lampu listrik mati plnl gangguan itu sinyal 4G di handphone yang langsung drop nah itu karena BTS nya itu mati juga gitu karena enggak ada genset dan itu banyak di Indonesia banyak banget kalau itu misalnya listriknya bagus sinyalnya bagus tapi internet sering mati 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 hidup nah pakai jalan terakhir komplain ke Tel Grappari terdekat nah dimana misalnya di daerah kita ada satu tempat kantor terkomsel yang besar ya komplain disitu kalau memang pengguna disitu udah sangat mengganggu gitu misalnya di daerah kita di desa kita itu hanya ada satu tour BTS dan itu juga sering bermasalah usahakan teman-teman itu ajak kepala desanya untuk membantu melakukan pelaporan supaya laporan teman-teman tuh cepat ditanggapi karena kalau kita sendiri-sendiri aja biasanya ya memang dicatat memang dilayani tapi action di lapangan itu kita enggak tahu kapan Nah kalau teman-teman itu bawa perangkat misalnya kalau kita di desa ya kita kita bawa tuh kepala desanya kita bawa Pak RT nya kita bawa warga-warga yang terkena dampaknya kita bawa nah teman-teman bisa lapor gitu ke Telkomsel Telkomsel terdekat di daerah kita ini jaringannya sering mati nih anak-anak saya terganggu nih saya mau kerja dari online susah saya mau belajar online susah nah teman-teman bawa itu beberapa orang 5-10 orang datang aja dan kita bisa bertanya baik-baik dan minta solusi baik-baik begitu tapi jangan jangan ribut ya jangan ribut santai aja gitu jadi bawa kepala desanya sehingga teman-teman itu laporannya itu bisa lebih cepat diatasi gitu biasanya kalau dari pihak Telkomsel pasti ada solusi Apakah dia mengganti perangkat atau menaikkan kualitas jaringan di sana itu nanti teknisnya biarlah orang Telkomsel yang berpikir Oke saran saya seperti itu cek aja lokasinya sering mati lampu atau enggak lalu kalau waktu digangguan cek sinyalnya kalau sinyalnya sering drop coba ganti band lain tapi kalau itu juga udah dilakukan masih jelek juga dan itu tidak hanya anda yang mengalami tapi satu desa mengalami hal tersebut ajaklah kepala desanya selaturahmi ke kantor Telkomsel terdekat dan bertanya dan meminta solusi dari masalahnya itu tersebut dan kemarin pernah ada yang komen di channel ini ini katanya dia pernah melapor dan itu ditanggapi saya sendiri secara pribadi pernah melapor baik itu melalui telepon dan melalui email memang ditanggapi memang dilayani tapi sampai sekarang jaringannya masih kacau balau di sana dan itu tidak ada solusi saya pakai jasa RT RW net disitu di lokasi sebut ada jasa RT RW net saya pakai itu aja karena saya udah nyerah gitu dengan sinyal 4G sana itu udah nyerah gitu karena kalau lagi bagus dia bagus tiba-tiba nanti malam dia gangguan kalau lagi gangguan enggak tahu sampai kapan gitu karena kena saya udah lapor sana sini baik dari telepon dan dari apa kebetulan di gerak hari di kotanya saya udah lapor juga memang ditanggapi setiap kita laporan tuh selalu tanggapi guys jadi nggak usah khawatir ditanggapi tapi actionnya perbaikannya sekapan itu saya nggak tahu makulah sebab itu kalau teman-teman bisa aja aja kepala desanya kalau ini di desa ya kasusnya ajak kepala desanya supaya kemungkinan ditindak lanjutin itu lebih tinggi daripada kita datang single factor ke sana gitu Oke sampai ketemu lagi kalau ada teman-teman yang punya masukan silahkan tulis kolom komentar sampai ketemu lagi thank you guys